Jembatan Harmoko yang dibangun dengan konstruksi besi sepanjang 50 meter, terlihat sudah banyak yang berlobang. Bahkan jembatan satu-satunya penghubung desa Pantai Gading dan beberapa desa lainnya, terancam tidak dapat digunakan jika tidak segera dilakukan perbaikan. Selain itu, tidak adanya lampu penerangan jalan juga membuat kondisi jembatan. Jembatan semakin parah. Tidak sedikit warga yang mengalami kecelakaan akibat masuk ke dalam lobang yang mengangat di tengah jembatan. Warga pun berharap pemerintah untuk cepat tanggap memperbaiki jembatan, apalagi jembatan ini belum lama dibangun.